Kaisar Mata Air Kuning Kulit kepala mereka mati rasa Luo Tianyu dan Luo Luo juga berdiri di pintu masuk istana dan melihat kekejauhan Tubuh Luo Tianyu bergetar di bawah tekanan kekuatan ini Ekspresi Luo Luo juga berubah Sungguh orang yang menakutkan Dia seperti dewa Lin Xuan mengerutkan kening Dia tahu bahwa Kaisar ada di sini untuk mengambil prasasti langit tanpa kata Dia berkata, terlalu berbahaya di sini Sebaiknya kau pergi Saudara Lin, mari kita pergi bersama Luo Luo juga khawatir Lin Xuan menggelengkan kepalanya Dia datang untukku Wajah Luo Luo pucat Pupil mata Luo Tianyu mengecil Seorang Kaisar Agung datang untuk Lin Xuan Ini adalah situasi yang mematikan Namun, melihat Lin Xuan begitu tenang dan percaya diri Luo Tianyu bahkan semakin bingung Apakah pemuda ini mengira bahwa ia mampu melawan seorang Kaisar Agung Pada saat ini, Kaisar Hades juga keluar dari pengasingannya Dia mendengus Yellow Spring, kau sudah keterlaluan Apa kau pikir aku takut padamu? Kekuatan Kaisar Agung yang mengerikan juga menyerbu kekejauhan Dua kekuatan besar bertabrakan, mengguncang langit dan bumi Kaisar Hades keluar Luo Tianyu tercengang Dia adalah murid inti balai Dewa Dunia Bawah Akan tetapi, dia belum pernah melihat Kaisar Hades sebelumnya Ini adalah pertama kalinya Para ahli lain dari Aula Dewa Dunia Bawah juga menghela nafas lega Salam, Kaisar Hades Mereka semua membungkuh Kaisar Hades melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya Prasasti langit tanpa kata terbang ke arah Lin Suan Saya tidak mengerti Ambil kembali Suaranya terdengar di telinga Lin Suan Lin Suan membeku dan melambaikan tangannya Bahkan seorang Kaisar Agung tidak dapat memahaminya Luo Tianyu bahkan lebih terkejut lagi Lin Suan sedang berbicara dengan Kaisar Hades Ini sungguh tidak dapat dipercaya Dia merasa bahwa Lin Suan bahkan lebih misterius dari yang dia bayangkan Siapa sebenarnya pihak lainnya? Sekarang, sudah terlambat untuk pergi Mereka seharusnya menutup Aula Dewa Dunia Bawah Tapi jangan khawatir Aku akan mengusirmu saat kedua Marsial Monarch mulai bertarung Jangan kembali, kau mendengarku Wajah Luo Luo pucat Luo Tianyu mengangguk Jangan khawatir, Lin Gongsi Aku tahu apa yang harus kulakukan Mereka tahu bahwa mereka berdua tidak akan banyak membantu di sini Bahkan ada kemungkinan Lin Suan akan terlibat Lin Suan menarik napas dalam-dalam Menyingkirkan prasasti surgawi tanpa kata Dan melangkah maju Di langit, Kaisar Mata Air Kuning melihat ke bawah Dia berkata dengan dingin Mustahil bagimu untuk mengambil prasasti surgawi tanpa kata itu untuk dirimu sendiri Serahkan saja, dan kita bisa mempelajarinya bersama Ming ditertawa Apa, jika mereka tidak dapat merebutnya Mustahil bagi mereka untuk memahaminya bersama-sama Huff, kali ini aku tidak datang sendirian Gua Tulang Putih ingin memahaminya juga Suara Kaisar Mata Air Kuning terdengar Dan ekspresi para anggota Balai Dewa Dunia Bawah berubah menjadi jelek Apakah akan ada Marsial Monarch lain yang datang? Jika memang begitu, Balai Dewa Dunia Bawah tidak akan mampu menolak sama sekali Ming ditertawa Jangan coba-coba membodohiku Aku tidak merasakan energi Kaisar Tulang Kaisar Tulang tidak ada di sini, tetapi kami mewakili Gua Tulang Putih Tetua Agung Gua Tulang Putih dan yang lainnya berjalan mendekat dan berdiri di langit Ming di mencibir Kau hanya seekor semut Beraninya kau bicara padaku Tersesat Orang-orang dari Gua Tulang Putih merasakan darah mereka mendidih saat mereka semua terpental Kaisar Mata Air Kuning mengirimkan aliran api Mata Air Kuning untuk memblokir energi tersebut Lalu dia berkata, kesempatan terakhir, Mingdi Maukah kau memberikannya padaku atau tidak? Mingdi tertawa Sayang sekali, Prasasti Surgawi tanpa kata itu bukan milikku Saya tidak bisa menjawab Anda Kaisar Besar Mata Air Kuning terkejut Pada saat ini, dia melihat sebuah sosok berjalan ke sisi Mingdi Itu bukan anak dunia bawah, tetapi seorang pemuda Siapa itu? Dia menatap pemuda itu Mungkinkah orang ini adalah Invincible Lin yang legendaris? Apakah dia memiliki Prasasti Surgawi tanpa kata? Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan Siapa Lin Woody? Kemarilah dan mati Suara dingin Kaisar Mata Air Kuning terdengar Di belakangnya, wajah Luo Luo dan Luo Suan pucat Lin Suan benar-benar telah menjadi sasaran seorang Marsial Monarch Bahkan orang-orang dari Aula Dewa Dunia Bawah pun tak terkira ketakutannya Lin Suan berkata, aku berdiri di sini Tidak bisakah kau melihatnya? Bagaimana mungkin seorang Marsial Monarch memiliki penglihatan yang buruk? Kata-kata Lin Suan membuat semua orang tergila-gila Bahkan anak dunia bawah pun menelan ludah Bahkan dia tidak berani bersikap kasar kepada seorang Marsial Monarch Apakah anak ini sedang mengejek Marsial Monarch? Di langit, wajah Kaisar Mata Air Kuning menjadi gelap Betapa sombong dan kurang ajarnya Sepertinya kamu tidak tahu konsekuensi menyinggung seorang Marsial Monarch Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya Pandangannya beralih ke dua pedang musim semi kuning dan melesat ke arah Lin Suan Lin Suan berdiri di sana, tidak tergerak Kekosongan di sekelilingnya runtuh dan bumi retak Tubuh ilahi Lin Suan menekan sembilan surga Tentu saja, dia tidak cukup kuat untuk bertarung melawan Marsial Monarch Namun, Lin Suan telah memutuskan bahwa Kaisar Dunia Bawah tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun Seperti yang diduga, saat dua pedang mata air kuning mendekati Lin Suan, Kaisar Dunia Bawah mencengkramnya Kaisar Dunia Bawah menangkap mereka Kamu seorang Marsial Monarch, tidakkah menurutmu memalukan untuk menyerang seorang junior? Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu Kaisar Dunia Bawah terangkat ke udara Dia sudah bekerja sama dengan Lin Suan Bagaimana mungkin dia membiarkan Lin Suan mati di sini? Jika dia melakukannya, kemarahan alam dewa akan menyelimutinya Tentu saja, jika Lin Suan tidak dibunuh oleh seorang Marsial Monarch, maka dia tidak akan bertanggung jawab Pada saat itu, dia bahkan akan mengambil kembali prasasti langit tanpa kata Bahkan orang-orang di alam dewa pun tidak bisa menyalahkannya Dia hanya perlu menahan Kaisar Besar Mata Air Kuning Sisanya bergantung pada kekuatan Lin Suan Lin Suan tidak tahu apa yang dipikirkan Kaisar Dunia Bawah Dia tidak perlu tahu Tanpa ancaman seorang Marsial Monarch, Lin Suan tidak takut pada yang lain Dia menatap para ahli sekte Mata Air Kuning dan mencibir Kalian benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk kalian Para juara Eight Crown yang datang terakhir kali semuanya telah kubunuh Apakah kamu ingin mati juga? Kalian semua adalah orang-orang yang telah bangkit dari puluhan ribu tahun yang lalu Tidak mudah bagi kalian untuk hidup sampai sekarang Aku akan memberimu kesempatan, bersujud dan tunduk, dan aku akan mengampuni nyawamu Perkataan Lin Suan bergema di Sembilan Surga Orang-orang sekte Mata Air Kuning sangat marah Seekor semut muda berani bersikap begitu sombong Tercelah Bunuh dia dan balaskan dendam pada rakyat kita Dan kita Warga Gua Tulang Putih juga ikut keluar Mereka tidak akan tinggal diam Mereka harus menekan pihak lainnya Kemungkinan besar prasasti langit tanpa kata ada padanya Orang-orang dari kuil dunia bawah juga bergegas keluar Apakah menurutmu kami tidak ada? Kedua belah pihak saling berhadapan Aura mereka saling bertabrakan Retakan yang mengerikan menyebar di Sembilan Langit Kedua Raja Beladiri bergegas ke awan dan terlibat dalam pertempuran tingkat Kaisar Itu adalah medan perang Marsial Monarch Tidak ada yang bisa mendekat Lin Suan maju ke depan Dia melihat sekeliling Dia berkata dengan dingin Siapa yang berani melawan aku 5762 Siapa yang berani melawan aku Menghadapi kekuatan-kekuatan di surga Seberapa yakinkah dia Aku akan melakukannya Anak ini terlalu sombong Biar aku saja Aku akan bertarung Teriakan marah terdengar satu demi satu Dalam sekejap mata Banyak sosok menyerbu ke arah Lin Suan Namun Lin Suan mencibir Dengan lambayan lengan bajunya Pedangki menari-nari di langit Orang-orang yang datang semuanya tertusuk Segerombolan semut Kau bukan tandinganku Tatapan mata Lin Suan kembali menyapu Siapa yang akan melawanku Semua orang terdiam dan ketakutan Meskipun orang ini sombong Dia sebenarnya terlalu kuat Mereka harus mengirimkan para pesilat hebat Untuk melawannya satu lawan satu Aku akan melawanmu Tetua pertama gua tulang putih berjalan mendekat Ini adalah kerangka berwarna merah darah Niat membunuh di tubuhnya menggemparkan dunia Penampilannya mengejutkan semua orang Tetua pertama gua tulang putih sangat kuat Dia hampir setingkat dengan Raja Sembilan Mahkota Sekarang setelah dia bergerak Dia mungkin benar-benar bisa membunuh anak menjijikan ini Anak muda, akhirmu sudah di sini Tetua pertama gua tulang putih berkata dengan dingin Setelah Lin Suan mendengar ini Dia tersenyum Oh, kamu ingin bertarung Dilihat dari auramu, kamu tidak buruk Namun, saya harap Anda tidak mengecewakan saya Kamu sungguh sombong Tetua pertama gua tulang putih mendengus dingin Biarkan aku melihat bagaimana kau tak terkalahkan di dunia Begitu dia selesai berbicara Dua kilatan petir merah tiba-tiba muncul di rongga matanya Mereka menembus kehampaan dan menyerang Lin Suan Serangan ini membuat para kuasa kaisar di sekitarnya gemetar ketakutan Sekilas pandang saja sudah cukup membuat mereka tak mampu menahannya Tetua pertama gua tulang putih ini sungguh terlalu kuat Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu luasnya langit dan bumi Tetua pertama gua tulang putih melangkah maju Lautan darah yang tak berujung menyelimuti dunia Seluruh ruang retak terbuka Yang lainnya mundur satu demi satu Mereka tidak dapat menahan kekuatan ini Apakah bocah nakal ini bisa menahannya? Orang-orang di aula dewa dunia bawah merasa khawatir Namun, Lin Suan tidak menghindar sama sekali Melihat dua sambaran petir yang melesat ke arahnya Dia mengulurkan tangan dan meraih menangkisnya Lalu dia berkata, kekuatanmu hanya biasa saja Tunjukkan padaku kekuatanmu sepenuhnya Jika tidak, kamu tidak layak menjadi lawanku Sang tetua pertama mengernyitkan alisnya erat-erat Walau hanya dua tatapannya, tatapan itu tidak bisa ditahan begitu saja Dilihat dari penampilannya, anak ini memang seorang yang hebat Bagaimanapun, dia adalah tetua agung gua tulang putih Dia sangat kuat Bahkan di antara delapan raja mahkota, dia tak terkalahkan Meskipun dia terkejut, dia tidak panik Telapak tangannya yang kurus kering menamparkan Diikuti oleh lautan darah yang memenuhi langit Apapun yang diselimuti olehnya akan menjadi tulang belulang Semua penduduk gua tulang putih tertawa dingin Mereka tahu bahwa jika tetua agung marah Pihak lain pasti akan mati Lin Suan, di sisi lain, memiliki ekspresi tenang Melihat lautan darah yang masuk, dia meninju Seperti matahari di langit, ia menembus seluruh lautan darah Matahari yang menakutkan berputar di antara langit dan bumi Menguapkan air laut Antara langit dan bumi, langit dipenuhi warna darah Awan dan kabut terus menyebar Orang-orang di sekitarnya buru-buru memasang pertahanan Tetua agung tulang putih mengerutkan kening lagi Satu pukulan biasa sudah cukup untuk menghancurkan kemampuan ilahinya Fisik anak ini sungguh terlalu kuat Selain itu, fisiknya sangat maskulin Seperti yang diduga, dia orang luar Sepertinya aku benar-benar harus menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya Baiklah, aku akan menunjukkannya padamu Lautan darah yang tak berujung mengelilingi tetua pertama Mengembun menjadi pedang darah Pedang peminum darah Putri peminum darah dari sebelumnya juga digunakan Kemampuan ilahi ini awalnya milik gua tulang putih Pedang putri peminum darah sangat berbeda dengan pedang tetua pertama Sekarang, saat pedang peminum darah milik tetua pertama muncul Semua makhluk hidup gemetar Selain gua tulang putih, ada juga pusat kekuatan dari sekte mata air kuning Dan olah dewa dunia bawah Mereka merasakan kidan darah mereka akan diserap Hanya kekuatan ki pedang yang tersisa saja sudah sangat mengerikan Jika mereka terkena pedang ini, mereka kemungkinan besar akan mati tanpa keraguan Kau seharusnya bangga mati di bawah pedang peminum darah Ekspresi tetua agung tulang putih dingin Pedang peminum darah di tangannya memancarkan cahaya dingin yang mengerikan Pada saat ini, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa kematian Bersaing dalam ilmu pedang Lin Suan tersenyum Menarik sekali Baiklah, aku akan menunjukkan dao pedangku kepadamu Lin Suan melambaikan tangannya dan berteriak dingin Pedang, kemarilah Berdengung Di dunia pedangnya, seberkas cahaya menembus kehampaan dan datang di depannya Dipegang oleh Lin Suan Orang-orang di sekitarnya terkejut Apakah Lin Woody menggunakan senjata? Bahkan anak dunia bawah pun terkejut Sebelumnya, tinju Lin Woody menyapu ke segala arah Bahkan saat dia menggunakan senjata, dia menggunakan toples pemakan langit Selain itu, Lin Woody juga tahu cara menggunakan senjata lainnya Pedang ini berada pada level berapa? Mereka semua memperhatikan dengan seksama Namun tak lama kemudian, mereka semua tercengang Itu karena pedang ini terlalu biasa Pedang itu penuh karat Apa asal usul pedang seperti itu? Semua orang bingung Orang-orang dari gua tulang putih tertawa Dasar bodoh, pedang tetua pertama kita adalah pedang peminum darah Tapi pedangmu hanya pedang besi biasa Bagaimana anda bisa bersaing dengannya? Tetua pertama juga mendengus dingin Bodoh, kau meremehkan lawanmu Aku akan membunuhmu dalam tiga gerakan Tetua pertama marah Menurut pendapatnya, pihak lain memandang rendah dirinya Dia tidak tahan Niat bertarung di tubuhnya sangat mengejutkan Dia menebas dengan pedangnya Dan lautan darah yang dikelilingi oleh pedang ki jatuh dari langit Lin Suan mencengkeram pedang besi dengan ekspresi tanpa emosi Ini bukan pedang biasa Pedang ini digali dari tanah kuno Pedang ini disebut pedang pembunuh abadi Itu adalah pedang yang ditinggalkan oleh seorang pendekar pedang terkemuka di alam dewa Sekarang, meskipun tampak biasa Kekuatannya pasti luar biasa Biarkan mereka melihat kekuatanmu Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi Pada saat berikutnya Guntur tiba-tiba terdengar di antara langit dan bumi Menembus angkasa Jiwa semua orang bergetar Mereka tiba-tiba mendongak Apa itu? Apakah ada ahli Guntur di sini? Akan tetapi Suara Guntur itu datang begitu tiba-tiba Dan menghilang dengan cara yang aneh Tidak ada petunjuk sama sekali Tak seorang pun memperhatikan Pada saat yang sama Kaisar Hades dan Kaisar Mata Air Kuning Yang bertarung di surga ke-9 Juga terkejut Mereka merasakan jejak aura misterius Dari kekuatan ini Apakah ada ahli tak tertandingi Yang bersembunyi di sekitarnya Dan setidaknya setingkat Kaisar Agung Karena fenomena aneh di langit dan bumi Tadi mengejutkan mereka juga Namun, jiwa kedua Kaisar Agung itu Menyapu bersih Namun mereka tidak menemukan musuh Di mana dia Hal ini menyebabkan mereka Mengerutkan keningnya erat-erat Bahkan Lin Suan terkejut dengan ini Akan tetapi Mereka segera mengerti Bahwa suara tadi seharusnya Berasal dari pedang pembunuh abadi Itu memang luar biasa Sudut mulutnya melengkung ke atas Mari kita tunjukkan pada mereka Keterampilan pedang kita Dengan pedang di tangannya Seluruh keberadaan Lin Suan menjadi ganas Pedang ki di tubuhnya Membumbung tinggi ke langit Seakan berubah menjadi tubuh pedang Yang tiada taraf Memotong Dia menebas dengan pedangnya Itu hanya serangan biasa Akan tetapi Ki pedang yang ditimbulkannya Sungguh sangat mengerikan Dalam sekejap Langit dan bumi terbelah dua Ledakan Terdengar suara yang menggetarkan bumi Bertabrakan dengan pedang ki Peminum darah Cahaya pedang dingin yang menggigit Menusuk ke segala arah Semua orang menjadi gugup Apakah kedua pendekar pedang terbaik Akan bertarung satu sama lain Mereka bertanya-tanya Keterampilan pedang siapa yang lebih kuat 5.763 Pedang besi itu biasa saja Namun dengan mudah memblokir Pedang peminum darah Semua orang terkejut Asal usul pedang ini memang luar biasa Sang tetua agung juga mengerutkan kening Dia mendengus dingin Dan pedang peminum darah muncul lagi Berubah menjadi ribuan naga darah Memamerkan taring mereka Dan mengacungkan cakar mereka Menyerbu dari segala arah Naga darah itu panjangnya seribu meter Dan sisik naga mereka sangat nyata Tampaknya pedang peminum darah Telah membunuh ahli naga sungguhan saat itu Lin Xuan mendengus dingin Dan mengayunkan pedang abadi pembunuh Terus menerus Teknik pedang Asura Ini adalah teknik pedang yang mematikan Setiap kali, sedikit cahaya menyala Kemudian, ribuan naga darah terbelah Di antara alis mereka Dan tubuh mereka tertusuk Mereka meraung dan berubah Menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit Lin Xuan melangkah maju lagi Kemana pun dia lewat Tidak ada yang dapat menghentikannya Siapapun yang mencoba menghentikannya Akan dibelak oleh pedangnya Apakah hanya itu saja yang dimilikinya Lagi Lin Xuan berteriak dingin Serangan pedang lainnya Wajah tetua pertama tulang putih Berubah sangat jelek Dia mendengus dingin Dan mengayunkan pedang peminum darah Seperti rantai besi yang menghalangi sungai Ledakan Ia berubah menjadi busur bulan sabit Dan cahaya berwarna darah terus menyerang Seolah-olah bulan berwarna darah telah turun Kali ini Bukan hanya energi pedang Tapi pedang peminum darah juga menyerbu Ia membawa aura berdarah Yang membuat orang gemetar Bahkan sebelum mendekat Namun Lin Xuan mengangkat pedang abadi pembunuh Untuk memblokirnya Dengan suara dentang Kedua pedang itu saling bertabrakan Dan sebagian karat pada pedang pembunuh abadi terlepas Namun ia mekar dengan cahaya misterius Lengan Lin Xuan bergetar Sembilan matahari membuka langit Dan pedang pembunuh abadi Dipadukan dengan teknik pedangnya yang tiada taraf Dia memaksa tetua agung untuk mundur Apakah orang ini benar-benar menekan tetua agung? Penduduk gua tulang putih menjadi gila Orang-orang dari sekte mata air kuning juga berseru Lihat, karat pada pedang itu telah terkelupas Itu benar-benar memiliki cahaya yang mengejutkan Banyak orang menatap pedang abadi pembunuh dengan kaget Asal usul pedang ini memang luar biasa Lin Xuan juga tertawa Teknik pedang penentang surga Sembilan matahari di langit Teknik pedang ciptaannya sendiri ini sekali lagi diperlihatkan olehnya Sebelumnya, pedang peminum darah menyapu seperti bulan bersalju Lin Xuan menggunakan metode yang sama untuk membunuh lawannya Di ujung pedang pembunuh abadi Sembilan garis ki pedang muncul Berubah menjadi sembilan matahari Mereka berputar mengelilingi satu sama lain Dan saling menghancurkan Bagaimana cahaya bulan yang terang dapat bersaing dengan matahari Dengan tebasan pedangnya, dia menyerang sang tetua agung Sang tetua tulang putih meraung marah dan menggunakan pedang peminum darah untuk memblokir serangan itu Terdengar suara tabrakan yang menggetarkan bumi Dia terus mundur, menghancurkan kekosongan Lin Xuan berkata, apakah ini kekuatanmu? Hanya itu saja, kamu tidak pantas menjadi lawanku Apa kartu truf lain yang anda miliki? Keluarkan semuanya Jika tidak, pertempuran akan berakhir Dengan pedang di tangannya, Lin Xuan luar biasa kuatnya Orang-orang di gua tulang putih hampir putus asa Kapan tetua agung mereka pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu? Wajah tetua agung tulang putih juga muram Dia berkata dengan dingin Anak muda, kamu sedang bermain api Apakah kau tahu kekuatan sebenarnya dari pedang peminum darah? Bukan ketajamannya, tapi darah dari banyak ahli yang telah diminumnya Darah ini semuanya mengalir ke pedang peminum darah Saat aku ingin menggunakannya, aku dapat memanggilnya Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari pedang peminum darah Mengaum Sang tetua agung mencibir, dan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya mengembun di tubuhnya Kekuatan benih api sucinya dengan cepat menyebar ke seluruh pedang peminum darah Tulisan-tulisan misterius muncul di sana Pada saat berikutnya, kabut berwarna darah memenuhi udara Lalu, tiga raksasa muncul Salah satunya adalah seekor gajah, dan tubuhnya ditutupi oleh armor pertempuran neraka yang menakutkan Ini adalah patung iblis neraka yang legendaris Sangat mengerikan Yang satunya lagi adalah Nine Neteh Bird Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, dan ada api hitam menari-nari di atasnya Yang terakhir adalah Angka Tampaknya dia adalah seorang ahli yang tak tertandingi Sosoknya sangat tinggi Dia memiliki fisik yang kuat dan tidak memiliki baju besi di tubuhnya Namun, ia memiliki dua kapak raksasa Ketiga sosok ini semuanya terbentuk dari darah Mereka berdiri di antara langit dan bumi, seolah-olah mereka hidup Itu membuat kulit kepala semua orang terasa geli Orang-orang di Aula Dewa Dunia Bawah berseru Patung Iblis Neraka, Nine Neteh Bird Mereka semua berasal dari neraka Mereka bagaikan gabungan surga dan bumi dan sangat ganas Sulit untuk melihat mereka sekarang Orang-orang dari Sekte Mata Air Kuning juga berseru Pria itu tidak mungkin adalah utusan neraka yang legendaris, kan? Orang seperti itu juga mati di bawah pedang peminum darah Sang Tetua Agung berkata, apakah kau melihatnya? Semua eksistensi kuat ini mati di bawah pedang peminum darah Dan kekuatan mereka akan digunakan olehku Sekarang, semuanya sudah berakhir Saat pedang peminum darah melambai, ketiga ahli itu dengan cepat menyerbu Patung Setan Neraka memiliki kekuatan yang mengerikan Sembilan Neteh Bird memiliki api yang mengerikan Dan utusan neraka itu sangat kejam, kekuatannya bisa membelah langit Bahkan Raja Sembilan Mahkota harus menghindarinya untuk sementara Pertarungan ini sudah pasti dimenangkan Penduduk Gua Tulang Putih menjadi gila Dan penduduk Aula Dewa Dunia bawah putus asa Pedang peminum darah memang kuat Sungguh kekuatan yang luar biasa Lin Suan tidak mundur sama sekali Menghadapi ketiga raksasa itu, dia menatap ke langit Lalu dia tersenyum, inilah yang membuat darahku mendidih Dia menundukkan kepalanya dan menatap pedang pembunuh dewa di tangannya Dia berkata, kamu telah membunuh banyak ahli di masa lalu Ketiga orang ini seharusnya tidak menjadi masalah Kalau begitu, biarkan aku melihat kekuatanmu lagi Lin Suan tidak menggunakan teknik pedang yang tiada taraf Sebaliknya, dia memegang pedang pembunuh dewa dan bergegas mendekat Itu hanya serangan biasa, tetapi di bawah kekuatan pedang pembunuh dewa Tampaknya telah berubah menjadi kekuatan tempur yang tak tertandingi Apakah anak ini berencana untuk bertarung langsung? Dia sungguh bodoh. Orang-orang buah tulang putih mencibir Lin Suan, di sisi lain, adalah orang pertama yang bergegas menuju patung iblis neraka seperti kilat Pedang pembunuh dewa di tangannya menebas ke bawah Patung setan neraka memiliki empat kuku yang dapat menekan neraka Pada saat ini, begitu mendarat, ia dapat sepenuhnya menekan Lin Suan Namun, setelah pedang itu ditebas, keempat kukunya terputus dan patung iblis neraka pun jatuh ke tanah Sosok Lin Suan bergoyang, dan sayap pedang di punggungnya menari-nari Dia menyerang 9 neteh bert lagi Pedang ini bagaikan dewa terbang dari luar angkasa Karat di pedang pembunuh dewa semakin banyak yang berguguran, dan cahaya yang lebih cemerlang pun muncul Pedang ini telah membunuh banyak ahli alam nirvana saat itu, dan pedang ini sangat terkenal Sekarang, hal itu telah ditemukan oleh Lin Suan Akhirnya, ia akan mekar lagi Salah satu sayap 9 neteh bert langsung terputus, dan ia mengeluarkan teriakan yang menyedihkan Tidak, bagaimana ini mungkin? Orang-orang gua tulang putih itu gila Pupil mata sang tetua agung pun mengecil Ketiga tokoh yang dipanggilnya merupakan tokoh-tokoh kuat yang tak tertandingi pada zaman itu Tidak mudah bagi pedang peminum darah untuk membunuh mereka Sekarang mereka bertiga menyerang pada saat yang sama, bagaimana mungkin bocah ini bisa menahan serangan mereka Terlebih lagi, dia memblokir mereka dengan sangat mudah Sial, ada yang salah dengan pedang itu Dia menyadari bahwa pedang pembunuh dewa tidak lagi berkarat Sebaliknya, hal itu menjadi sangat misterius Ada cahaya yang berkilauan di atasnya yang melompat Pedang harta karun apakah ini? Tepat saat dia berpikir Patung setan neraka ketiga juga mengeluarkan raungan marah Ternyata Lin Suan telah menyerang lagi Di bawah pedang pembunuh dewa, lengan pihak lain menghilang Dengan pedang lain, tubuh besar itu berubah menjadi kabut berdarah dan jatuh Apakah hanya itu saja yang dimilikinya? Terlalu lemah Lin Suan memegang pedang pembunuh dewa dan melihat ke bawah dari atas A. 5764 Kau benar-benar berhasil menerobos kemampuan keilahian ku Tetua Agung Whitebone benar-benar tercengang Bagaimana bisa pihak lain membunuh tiga master yang kuat dengan mudah? Itu sungguh tidak dapat dipercaya Kekuatan supranaturalmu Lin Xiao menggelengkan kepalanya Terlalu lemah Akan kutunjukkan kepadamu pedang penentang surga Pedang ki mengelilingi tubuh Lin Suan Matanya meledak, dan jiwa pedang naga besar meraum di tubuhnya Dia menggunakan pedang penentang surga Sebuah hantu juga muncul di pedang pembunuh abadi Sosoknya samar-samar, seperti setan Namun, ia dikelilingi oleh ki pedang Itu dikirim terbang oleh Lin Suan Sosok itu sangat menakutkan Begitu muncul, sosok itu menembus langit dan bumi Orang-orang di sekitar menjadi gila Mengapa jurus ini terlihat sangat mirip dengan jurus pedang peminum darah milik Tetua Agung Apakah ini pedang penentang surga? Itu benar-benar menantang surga Berengsek Tetua Agung meraum marah Apakah pihak lain menamparkan wajahnya? Dia juga ingin membunuhnya dengan pedang Pedang peminum darah meletus dan menebas ke depan Namun, bayangan pedang itu sangatlah menakutkan Pedang kibagaikan iblis Yang menangkis pedang peminum darah Dalam sekejap, ia berubah menjadi seekor katak dan melompat Cakarnya menghantam tubuh Tetua Agung Fisik Tetua Agung sangat kuat Dia akan menjadi Raja Sembilan Mahkota Namun, akibat serangan ini, dia tercabik-cabik Apa itu tadi? Orang-orang sekte mata air kuning menjadi gila Warga Gua Tulang Putih pun putus asa Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tetua Agung mereka telah dikalahkan Lebih jauh lagi, dia telah terluka parah Siapa sebenarnya orang ini? Lin Suan tidak berhenti setelah pedangnya berhasil Sebaliknya, dia terus menyerang Serangan pedang lainnya berubah menjadi pedang naga Meraung ke langit Pedang tajam yang mengerikan itu Sekali lagi menebas ke arah Tetua Agung Tubuh Grand Elder yang hancur seperti kerangka Sedang mencoba untuk pulih Namun, pedang itu ditembus oleh pedang ki Yang kejam dan dipaku ke dalam kehampaan Pedang ki ini tidak dapat dihancurkan Tidak hanya menghancurkan tubuhnya Tetapi juga menghancurkan jiwanya Dia menjerit dengan sedih Cepat dan hentikan dia Sang Tetua Agung akhirnya tidak dapat menahannya Orang-orang di gua tulang putih Meraung gila dan menyerbu Orang-orang dari Sekte Mata Air Kuning juga terkejut Apakah Tetua pertama dikalahkan Dalam pertempuran satu lawan satu Dilihat dari situasinya Mereka harus bergerak juga Membunuh Sekte Yellow Springs juga menyerbu Kedua pasukan itu menutupi langit Dan menutupi bumi Ola Dewa Dunia Bawa ingin menyerang Pertempuran hebat pun terjadi dalam sekejap Di pihak gua tulang putih Puluhan ahli datang ke pihak tetua pertama Ingin menyelamatkannya Namun Lin Suan melangkah ke udara Dan berkata dengan dingin Bisakah kamu menyelamatkan orang-orang Yang ingin aku bunuh Saat pedang pembunuh abadi menebas Puluhan sosok terbelah menjadi dua Akan tetapi Lebih banyak lagi ahli dari gua tulang putih Bergegas datang Mereka tidak akan pernah membiarkan Tetua pertama mati Lin Suan mendengus dingin Langit dan bumi sebagai pedang Semua hal sebagai pedang Bunuh Senjata di tangan orang-orang ini Berubah menjadi cahaya pedang tajam Yang menebas ke segala arah Tidak bagus Dia bisa mengendalikan senjataku Sialan Batu itu benar-benar berubah Menjadi pedang pembunuh Yang tak tertandingi Perhatikan daun itu Teriakan keheranan Yang tak terhitung Jumlahnya dapat terdengar Pada saat ini Tampaknya telah berubah Menjadi dunia pedang dao Lin Suan bagaikan Dewa pedang yang mendominasi Kemana pun dia lewat Pedang itu membelah Langit dan bumi Sang tetua agung tulang putih Terus mundur Namun Dia menemukan bahwa Lin Suan telah menutup Jalan mundurnya Dengan satu langkah Ki pedang dingin yang menggigit Membuat rambutnya Berdiri tegak Siapa kamu? Tetua pertama bertanya Dengan ngeri Namaku Lin Woody Dengan ku Kau bisa pergi ke neraka Lin Suan mengayunkan pedang Pembunuh abadi lagi Pedang itu langsung Membunuh tetua pertama Dan tulang-tulang Yang patah berserakan Di tanah Tetua pertama telah meninggal Orang-orang dari Gua tulang putih Semuanya menjadi gila Mereka ingin Membalaskan dendam Tetua pertama Jadi mereka semua Bergegas datang Namun Di bawah formasi Pedang langit dan bumi Mereka dengan cepat panik Dan ingin melarikan diri Lin Suan tidak akan Memberi orang-orang ini Kesempatan Karena orang-orang ini Datang untuk membunuhnya Mereka harus menanggung Beban kemarahannya Di bawah ki pedang Mereka akan dihancurkan Tidak Bagaimana orang ini Bisa begitu kuat Para ahli dari Sekte Mata Air Kuning Juga berjatuhan Mereka semua menjadi gila Dalam sekejap mata Setengah dari mereka Telah mati di bawah pedang kinya Siapa yang dapat Mengalahkan orang ini Di langit Ketika Kaisar Mata Air Kuning Merasakan pemandangan ini Dia mengerutkan kening Dia mengerutkan kening Apakah ini Lin Woody Dia memang kuat Dia menamparkan ke bawah Dengan telapak tangannya Yang berubah menjadi Telapak dunia bawah Dan menyerbu ke arah Lin Suan Oh tidak Cepat mundur Underward Child dan yang lainnya Mundur dengan panik Pada saat yang sama Mereka berteriak Lin Gong Si Cepat menghindar Itulah kekuatan Kaisar Agung Lin Suan segera merasakannya Ekspresinya berubah drastis Dan dia menggunakan Sky Deforming Jar Untuk memblokirnya Dengan bunyi dentang Dia memasuki toples Pemakan langit dan terpental Darahnya mendidih Pada saat yang sama Dia menatap ke langit Kaisar Mata Air Kuning Aku akan menghancurkan Sekte Mata Air Kuningmu Sepenuhnya Dia dengan gila menyerang Para ahli Sekte Mata Air Kuning Pedang Penentang Surga Niat Pedang Langit dan Bumi Teknik Pedang Asura Kecuali Kitab Suci Iblis Ilusi Yang tidak digunakan Lin Suan Dia menggunakan semua Kemampuan ilahi lainnya Satu demi satu Kekuatan Jiwa Rinegan Enam Jalan Reinkarnasi Antara langit dan bumi Para ahli Sekte Mata Air Kuning Memegangi kepala mereka Dan berteriak Pada akhirnya Pedang itu menembus Gelabela mereka Karat pada pedang Pembunuh abadi Semakin berkurang Seiring digunakan Pedang itu menjadi Sangat tajam Wah Beraninya kamu Kaisar Mata Air Kuning Di Langit sudah gila Orang ini bahkan Lebih tidak bermoral Dalam membunuh pengikutnya Dia tidak dapat menahannya Dan meninju lagi Lin Suan bersembunyi Di dalam totles pemakan langit Dan menghindari Serangan itu lagi Namun Sedikit darah mengalir Dari sudut mulutnya Serangan Kaisar Agung Sungguh mengerikan Lin Suan meraung ke langit Kaisar Dunia Bawah Hentikan dia untukku Aku ingin membunuh Semua orang dari Sekte Mata Air Kuning Pada saat berikutnya Lin Suan benar-benar meledak Puluhan ribu aliran Dan Ki Pedang Terus-menerus diaktifkan Itu adalah bencana Bagi Sekte Mata Air Kuning Karena tak seorang pun Yang sebanding dengan Lin Suan Faktanya Para Kaisar Semu itu Bahkan tidak dapat Menghalangi Pedang Lin Suan Cepat bergabunglah Para Tetua Sekte Mata Air Kuning Meraung dengan gila Mereka menggabungkan kekuatan Mengibarkan bendera musim Semi Kuning Dan menyapu langit dan bumi Ada ribuan Yellow Spring Silt Yang mengepung mereka Namun Mereka semua terpecah Belah oleh pedang Saat pedang pembunuh abadi jatuh Beberapa yang lain berkata Kesempatan bagus Serang dia Di mata Lin Suan Cahaya Reinkarnasi muncul Pedang Reinkarnasi Antara langit dan bumi Tampak bayangan pedang Menebas dari langit Dalam sekejap Sejumlah besar jiwa ahli Sekte Mata Air Kuning dipanen Sialan Kaisar Mata Air Kuning sudah gila Kini Hanya kurang dari setengah orang Sekte Mata Air Kuning yang tersisa Jantungnya berdarah Dia ingin mencatat disini Bahwa memang dialah yang menghentikannya Apakah kau sungguh mengira aku tidak ada Tak bergerak Dewa Dunia Bawah Dia membentuk segel dengan telapak tangannya Dan mengeluarkan kemampuan ilahi yang mengerikan Enyah Kaisar Mata Air Kuning meraung Air Mata Air Kuning berubah menjadi Daum Mata Air Kuning Menari di antara langit dan bumi Kedua Kaisar Agung bertarung dengan dahsyat Untuk sesaat Mereka tidak bisa pergi sama sekali Setelah beberapa saat Teriakan terakhir terdengar Dan semua anggota Sekte Mata Air Kuning tewas Penduduk gua tulang putih begitu ketakutan Hingga kulit kepala mereka mati rasa Orang-orang di Aula Dewa Dunia Bawah juga tercengang Kebanyakan dari mereka dibunuh oleh Lin Suan Pedangnya terlalu tajam Dia bisa menghabisi sekelompok ahli hanya dengan satu pedang Bahkan Raja Delapan Mahkota pun tidak dapat mengalahkannya Siapa yang dapat menandinginya Lautan darah mewarnai langit Lin Suan berdiri di sana dan pedang ki di tubuhnya membuka ruang Seperti Dewa Pedang, dia menatap sembilan langit Dia berkata dengan dingin Kaisar Mata Air Kuning Lihatlah Sekte Anda Tidak ada seorang pun yang tersisa Inilah akibat menyerangku 5765 Ini balasanmu karena memprovokasiku Suara dingin Lin Suan menyebar kemana-mana Mereka yang masih hidup merasakan kulit kepala mereka mati rasa Warga Goa Tulang merasa anak itu gila Bahkan orang-orang dari Aula Dewa Dunia bawah menghirup udara dingin Apakah orang ini menantang Kaisar Agung? Beraninya kau menantangku? Seekor semut Di langit, Kaisar Besar Mata Air Kuning sangat marah Tidak seorang pun berani menantangnya Lin Suan tertawa Memangnya kenapa kalau aku menantangmu? Lin Suan mengeluarkan toples penelan langit Yang melayang di sekelilingnya dan melingkari tubuhnya Tujuannya adalah untuk mencegah dia diserang pihak lain Kaisar Agung Mata Air Kuning memandang ke bawah Dan menembus sembilan langit dan sepuluh negeri Dia berkata dengan dingin Anak muda, apakah kau pikir kau dapat menandingiku Dengan setengah senjata ekstrim di tanganmu? Kamu terlalu naif Sebuah pusaran mengerikan muncul di tangannya Dari dalam, gerbang mata air kuning muncul Aura dao yang ekstrim menyebar Senjata terkuat Kaisar Besar Mata Air Kuning adalah gerbang mata air kuning Begitu muncul, ia menyapu semua arah Semua orang ketakutan Kaisar Agung dengan senjata Kaisar sungguhan benar-benar menakutkan Kaisar Ming meraung Di bawah tanah aula Dewa Dunia Bawah Segel hitam besar melesat keluar Segel Dewa Dunia Bawah Ini adalah senjata ekstremnya Keduanya saling berhadapan Apakah kau melihatnya, semut? Ini adalah senjata yang sangat ekstrim Dan denganku, kekuatannya sepuluh ribu kali lebih kuat darimu Bagaimana Anda bisa menghentikan saya? Beraninya kau membunuh orang-orang sekte mata air kuning Aku akan membuatmu menderita Aku akan menyiksamu sampai mati Mematahkan tulangmu, mencabut uratmu, dan mengulitimu hidup-hidup Aku akan membiarkanmu hidup dalam keputusasaan selamanya sampai dunia hancur Ini adalah kehidupan nyata yang lebih buruk dari kematian Mendengar ini, kulit kepala orang lain menjadi mati rasa Siapakah yang dapat menahan amarah Kaisar Agung? Hanya dapat dikatakan bahwa pemuda ini terlalu gegabuh Lin Suan mengepalkan tangannya, kemarahan Kaisar Agung Lalu apa? Dia berkata dengan suara rendah Kaisar Ming, bisakah kau membantuku menahannya? Di langit, Kaisar Ming juga mengerutkan kening Apa yang kamu inginkan? Sejujurnya, dia juga merasa bahwa Lin Suan terlalu sombong Bagaimanapun, dia juga seorang Kaisar Agung Dia tahu konsekuensi menantang Kaisar Agung tanpa batas Lin Suan mengangkat kepalanya dan tersenyum Apakah Kaisar Agung itu Agung dan Perkasa? Apakah kau pikir kau dapat membunuhku sesuka hatimu hanya karena kau seorang Kaisar Agung? Aku ingin mereka tahu akibat dari perbuatan mereka yang menyinggungku Kamu bertanya padaku, apa yang ingin aku lakukan? Biar aku jawab, pertama, sekte mata air kuning, lalu gua tulang putih Suara ini dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas Saat itu muncul, Guntur mulai turun dari sembilan langit Anak dunia bawah dan yang lainnya menghirup udara dingin Bahkan Kaisar Hades mengangkat alisnya Berani, itu saja tidak cukup untuk menggambarkannya Pihak lainnya terlalu arogan Itu adalah dua sekte besar, dan pihak lain benar-benar berani mengancam untuk menghancurkan mereka Selain itu, tidak hanya terhadap sekte mata air kuning Tetapi juga terhadap gua tulang putih Apakah orang ini benar-benar tidak tahu apa itu rasa takut? Menarik? Haha, sangat menarik Kaisar Hades tertawa terbahak-bahak Aku bisa menghentikannya, tetapi untukmu Aku tidak peduli apakah aku bisa membunuhmu Kuil dunia bawah tidak akan mengirim siapapun untuk membantumu Aku tidak butuh bantuanmu Aku hanya butuh Kaisar Agung mata air kuning untuk tidak muncul Setelah Lin Suan selesai bicara Dia melambaikan guci pemakan langit dan menampung lautan darah di sekitarnya Yang lain terkejut Mengapa orang ini memiliki begitu banyak darah dan mayat? Mereka tidak tahu Tetapi Lin Suan punya rencananya sendiri Dia telah menyinggung Kaisar Agung Dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan hidupnya sendiri Apakah Kaisar Hades dapat diandalkan? Dia tidak sepenuhnya yakin Dia tidak akan menyerahkan hidupnya di tangan orang lain Selain Kaisar besar mata air kuning, ada juga Kaisar tulang Oleh karena itu, Lin Suan mengumpulkan energi untuk bayangan iblis di belakangnya Bayangan iblis ini pasti ada hubungannya dengan Kaisar iblis Bahkan mungkin merupakan perpanjangan dari kehidupan Kaisar iblis Lin Suan sudah mengerti Terlebih lagi, Lin Suan telah memutuskan untuk sepenuhnya terpisah dari bayangan iblis di neraka Lin Suan bahkan tidak menggunakan kristal iblis fantasi sekarang Namun, bayangan iblis ini memang menakutkan Sebelumnya, ia mengambil inisiatif menyerang dan menyerap energi sejumlah besar mayat para ahli Lin Suan mengambil inisiatif untuk menyerap energi dan bersiap memberikannya kepada bayangan iblis Dia ingin membuat bayangan iblis itu lebih kuat lagi Mungkin dia bisa menangkis marsial monark untuknya Setelah mengumpulkan gunung mayat dan lautan darah Lin Suan terangkat ke udara Dia berkata, Kaisar Agung Yellow Springs, aku ingin kau melihat sektemu hancur dengan matamu sendiri Setelah itu, sepasang sayap energi pedang muncul di belakangnya Sayap-sayap itu berkibar lembut dan menembus kehampaan Mereka menghilang Sialan, beraninya kau Kaisar besar mata air kuning meraum dengan marah Dia pun terbang ke udara, namun dihentikan oleh sebuah tangan besar dan gelap Kaisar Hades berkata, aku tidak akan membiarkanmu pergi Enyahlah, maukah kau menjadi musuhku? Wajah Kaisar Hades juga menjadi gelap Memangnya kenapa kalau aku musuhmu? Kami telah merampas banyak harta karun sebelumnya Termasuk prasasti tanpa kata dan lampu dewa kematian Pernahkah Anda membiarkan saya melakukan sesuatu? Apakah Anda pernah bekerja sama dengan saya? Kita musuh, seberapa sulitkah bagiku untuk menghentikanmu? Kaisar Hades, aku tidak melawanmu sebelumnya karena aku tidak ingin membunuhmu Namun karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu Jangan salahkan aku karena bersikap kejam Kaisar besar mata air kuning menyerbu dengan gila Kaisar Hades mendengus dingin Kau ingin membunuhku? Mari kita lihat apa yang mampu kamu lakukan Kedua Kaisar Agung itu sangat marah dan bertarung dengan api sungguhan Mereka beradu lagi, api ilahi saling bertabrakan, dan aura dao ekstrim saling beradu Itu adalah pertempuran yang mengerikan Kaisar besar mata air kuning meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatannya Namun, dia menemukan bahwa kedua belah pihak berimbang Jika ini terus berlanjut, sekte mata air kuning akan berada dalam bahaya Anak itu terlalu aneh, dan dia tidak ada di sini Dia bahkan membawa senjata dao ekstrim bersamanya Tidak, bahkan jika dia tidak bisa pergi Dia harus mengirim senjata dao ekstrim itu kembali Dengan lambayan tangannya, gerbang mata air kuning menerobos kekosongan dan mencoba pergi Namun, ia berhasil dipukul mundur oleh anjing laut besar Segel Dewan Eter melawan sekte mata air kuning Kaisar Hades tertawa Sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu kembali, termasuk senjata mu Kau sedang mencari kematian Kali ini, Kaisar mata air kuning benar-benar menjadi gila Dia melepaskan semua jenis kekuatan mistis Kaisar Hades tidak takut sama sekali Pertarungan antara keduanya menggemparkan langit dan bumi Pada saat ini, seluruh neraka dan hutan tak berujung tersebar di tanah Mereka terus bersujud Bagi mereka, ini adalah akhir dunia Masih ada beberapa orang dari sekte mata air kuning yang menjaga tempat itu Para pengikut sekte mata air kuning menatap ke langit Para jenius muda berseru, ini adalah aura Kaisar Agung kita, kan? Kaisar Agung sedang bertarung dengan seseorang Seorang tetua berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah Yang satunya lagi adalah aura Kaisar Hades Kedua Kaisar Agung sedang bertarung Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran itu berlangsung Sekte mata air kuning sangat percaya kepada Kaisar Agung mata air kuning Namun Kaisar Hades tidak bisa dianggap enteng Murid-murid muda itu berkata Jangan khawatir, kami akan baik-baik saja Kali ini, kami bergabung dengan Gua Tulang Putih Tentu saja, para tetua mengangguk tanda setuju Tetapi pada saat ini, seluruh sekte Yellow Springs berguncang hebat Retakan tak berujung muncul di kehampaan Banyak murid muda yang langsung terpental Mata para tetua terbelalak Apa yang terjadi? Seseorang menyerang mereka, apakah itu sekte Yellow Springs? Siapa itu? Apakah mereka punya keinginan mati? Orang-orang ini langsung marah 5766 Siapakah yang berani menantang sekte Kaisar Agung? Mungkinkah itu Istana Dewan Eter? Namun, seharusnya tidak demikian Istana Dewan Eter tidak memiliki kekuatan tambahan lagi sekarang Atau adakah keluarga yang nekat yang berani menantang mereka saat ini? Tidak peduli siapapun orangnya, mereka harus membuat pihak lain menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian Para tetua itu sangat kejam Mereka mengumpulkan sekelompok orang dan bergegas keluar Siapa yang berani berperilaku kejam di sini? Kamu mau mati? Berlututlah, bersujud, dan terimalah kematianmu Aku akan mengirimu ke neraka tingkat ke-18 Raungan gila yang tak terhitung jumlahnya datang Mengguncang sembilan langit dan menghancurkan seluruh dunia Pada saat ini, sebuah sosok berjalan keluar dari kehampaan di hadapan mereka Sosok muda, dia berjalan di celah itu Energi di sekitarnya tidak dapat mendekat sama sekali Siapa kamu? Apakah anda orang yang menyerang formasi susunan kami tadi? Orang-orang dari sekte mata air kuning menatap linsuan Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin Kamu dari keluarga mana? Minta pemimpin keluarga anda untuk datang ke sini Orang-orang ini masih gagah perkasa Setelah linsuan berjalan mendekat, dia memandang orang-orang ini dan tersenyum Apakah anda kenal Lin Woody? Lin Woody, orang-orang di depannya tercengang Kemudian, seorang jenius muda berkata Tentu saja, saya mendengar bahwa anak itu sangat sombong Dia berani membunuh orang-orang sekte mata air kuning Dan mencuri prasasti langit tanpa kata Kalau dia berani datang, aku tampar dia sampai mati Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian Hahaha! Lin Xuan tertawa Kamu! Ada penghinaan di matanya Wajah murid muda itu memerah Sialan! Beraninya kau meremehkanku Aku ingin berduel denganmu Duel hidup dan mati Sebagai seorang jenius, dia tidak tahan dipandang rendah Lin Xuan tidak menghiraukan kata-kata Sang Xuan Belum lama ini, Kaisar Mata Air Kuning memimpin sekelompok Master Sekte Mata Air Kuning dan para ahli Istana Tulang Putih Mereka menyerang Istana Dewa Neter Mereka ingin merebut prasasti langit tanpa kata dan membunuh Lin Woody Sayangnya, kecuali Kaisar Mata Air Kuning Semua orang dari Sekte Mata Air Kuning telah meninggal Mereka semua dibunuh oleh Lin Woody Mampukah Anda melawan orang semacam itu? Apa? Mereka semua sudah mati? Mereka yang dari Sekte Mata Air Kuning menyipitkan matanya Seorang tetua berjalan keluar dan berkata sambil tertawa dingin Omong kosong Kita punya banyak ahli Dan kita bahkan punya Kaisar Agung yang melindungi kita Bagaimana mungkin kita bisa mati? Bocah, kau kesini untuk mati Katakan padaku, siapa kamu? Apa tujuannya? Kamu tidak percaya padaku Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Karena saya Lin Woody Aku tidak hanya akan membunuh mereka yang menyerangku Aku akan menghancurkan seluruh Sekte Yellow Springs Pedangki yang mengerikan muncul dari tubuh Lin Suan dan menutupi langit Apa? Anda adalah Lin Woody? Bocah sialan, kau masih berani datang dan membunuhnya Balas dendam untuk orang-orang kita Raungan histeris yang tak terhitung jumlahnya pun dapat terdengar Mereka benar-benar marah Bocah ini bukan saja membunuh orang-orang mereka Dia bahkan berani datang ke Sekte Mereka dan menamparkan wajah mereka Dia terlalu sombong Membunuh Ketiga jenius muda itu menyerbu ke depan Dipimpin oleh pria berwajah merah dari sebelumnya Dia melepaskan petir musim semi kuning Yang membawa aura penghancur Ketiga jenius ini semuanya sangat kuat Namun, tamparan Lin Suan mengubah mereka bertiga menjadi kabut berdarah Kemudian dia mengibaskan lengan bajunya dan berkata Terlalu lemah Berlututlah dan tunggulah kematian Jangan buang-buang waktuku Aku akan membunuhmu dengan cepat Sungguh teknik yang hebat Dia menghancurkan tiga platform dengan mengangkat tangannya Yang mengejutkan orang-orang dari Sekte Yellow Springs Namun, mereka sangat marah Berlutut dan menunggu kematian Kau pikir kau bisa melakukan itu Arogan Jangan berpikir kamu bisa sombong di hadapanku hanya karena kamu kuat Fondasi Sekte Kaisar Agung bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan Ayo kita bunuh dia bersama-sama Kali ini, lebih dari selusin ahli bergegas datang Hukum-hukumnya dapat menghancurkan langit dan bumi Serta menyapu bersih delapan tanah tandus Namun, Lin Suan mencibir Dia mengayunkan pedang pembunuh abadi Dan kekuatan mengerikan dilepaskan Seluruh dunia terbelah Tidak bagus Pedang macam apakah ini? Murid-murid sesepuh Sekte Mata Air Kuning menyipit Mereka ingin meminta bantuan pembangkit listrik Tetapi sudah terlambat Di bawah pedang ini, lebih dari selusin tubuh pembangkit tenaga listrik terbelah Orang-orang itu meninggal dalam keputus asaan Sudah ku katakan sebelumnya Jika kau berlutut, kau akan mati dengan cepat Jika tidak, aku akan menghancurkan hati dan jiwa kalian Dengan pedang di tangannya, Lin Suan sangat kuat Sambil berbicara, dia melangkah maju Cepat mundur Anak ini sangat aneh Gunakan formasi susunan kita untuk menyerangnya Tetua berjubah hitam terkemuka melambaikan tangannya Dan semua orang mundur ke Sekte Mata Air Kuning Kemudian, mereka menampakkan senyum sinis Sombong sekali Ini adalah formasi susunan Kaisar Agung Mari kita lihat bagaimana kau akan mati Mereka semua menyuntikkan energi Formasi Yellow Springs meletus dengan kekuatan Berubah menjadi tombak Yellow Springs yang terbang maju Menembus langit dan bumi Bahkan para dewa dan setan pun terpaksa mundur Pergilah ke neraka Orang di seberang sana mencibir Lin Suan sangat cepat Jaring langit tanpa bayangan langsung menghilang Setelah menghindari serangan ini Dia berjalan maju lagi Sangat cepat Murid muda itu berseru Para tetua mendengus Lalu apa? Beritahu dia kekuatan formasi susunan Kaisar Agung Mereka sepenuhnya mengaktifkan formasi susunan tingkat Kaisar Mereka menuangkan lebih banyak energi Dan banyak pembuluh darah spiritual pun dimasukkan Formasi susunan itu meletus dengan kekuatan lagi Kali ini, puluhan juta tombak Yellow Springs muncul Menutupi seluruh kekosongan Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menghindar Mereka semua tertawa sinis Kali ini, tidak ada tempat untuk menghindar Menghindari Aku tidak perlu menghindar Lin Suan mengeluarkan toples penelan surga Dan memasukkan dirinya ke dalamnya Ledakan Ledakan Pada saat berikutnya Tempat di mana dia berada telah sepenuhnya ditusuk oleh tombak mata air kuning Hukum mata air kuning yang tak terbatas memenuhi udara Dan menghancurkan sembilan langit Bagian depan berubah menjadi ketiadaan Apakah anak itu sudah mati? Murid muda itu bertanya Para tetua berkata, tentu saja Mari kita pergi dan mengagumi kematiannya Orang-orang ini keluar dari formasi barisan Wajah mereka dipenuhi dengan saden frude Berdengung Di kehampaan di hadapan mereka, sebuah guci hitam terbang keluar Ada cahaya hitam dan pola misterius di atasnya Lalu, sebuah tangan terjulur keluar dari toples itu Tangan itu seperti matahari Dan tangan besar itu menyapu langit Gempa tersebut langsung menghancurkan belasan pembangkit listrik di dekatnya hingga berkeping-keping Lalu, tangan lainnya terjulur keluar Itu adalah pedang dengan sedikit karat di atasnya Namun lebih dari itu, ia mekar dengan cahaya yang berkilauan Pedang ini sangat mematikan Pedang ini telah membunuh banyak sekali orang kuat Dengan lambayan tangan, puluhan pembangkit tenaga listrik terpecah Oh tidak, dia belum mati Cepat mundur Para tetua sekte mata air kuning berseru Murid muda itu sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat Dia berbalik dan berlari Lin Swan mengendarai Heaven Swallowing Jar dan menyerbu masuk Cepat, cepat masuk Aktifkan Yellow Springs Grand Array Orang-orang itu kembali Dalam sekejap mata, hampir seratus pembangkit tenaga listrik mati di luar Orang-orang sekte mata air kuning menjadi gila Untungnya, pada saat terakhir, mereka mengaktifkan Yellow Springs Grand Array Dengan suara ledakan, Yellow Springs Grand Array berguncang Topless penelan surga menabraknya dan memantul kembali Bahkan ruang di sekitar formasi besar Yellow Springs menjadi gelap dan tak bernyawa Betapa mengerikannya Topless itu Namun, tetap tidak bisa masuk Nak, memangnya kenapa kalau kamu kuat Dibandingkan dengan metode Kaisar Agung, kau terlalu lemah Setelah memasuki formasi susunan, orang-orang sekte mata air kuning meraung ganas lagi 5767 Itu hanya formasi Kaisar Agung Kalau menghalangi jalanku, aku akan hancurkan saja Lin Suan berjalan maju Di dalam formasi, orang-orang sekte mata air kuning semuanya menjadi gila Lelucon macam apa ini? Anak ini pasti berbicara sambil tidur Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu memecahkannya? Lin Suan menarik napas dalam-dalam Dia memegang pedang pembunuh abadi dengan kedua tangan Kekuatan jiwa pedang naga agung melonjak keluar Jiwa naga memasuki pedang pembunuh abadi Ini adalah pedang dewa, ditambah dengan kekuatan jiwa pedang naga agung Pada saat ini, itu tidak lebih lemah dari senjata ekstrim Lin Suan membuka dunia pedang, dan kekuatan melonjak keluar Dia mengayunkan pedangnya, mengubahnya menjadi cahaya pedang abadi Formasi Kaisar Agung terkena dampak keras dan berguncang cepat Lalu, retakan muncul padanya dan terbelah oleh pedang Di dalam formasi, senyuman di wajah para petinggi sekte mata air kuning menghilang Mereka berlutut di tanah karena takut, tubuh mereka gemetar Bagaimana ini mungkin? Beberapa dari mereka sudah hampir menangis Formasi Kaisar Agung secara pribadi dibentuk oleh Kaisar Agung mata air kuning Selain Kaisar Agung, siapakah yang bisa membukanya? Tetapi sekarang, pihak lain telah membelahnya dengan pedang Mundur, mundur cepat Orang-orang di dalam formasi mundur dengan panik Wajah Lin Suan sedikit pucat Dia menarik kembali jiwa pedang naga besar ke dalam tubuhnya lagi Detik berikutnya, dia mengangkat kepalanya Dan sudut mulutnya melengkung membentuk seringai Panen kiamat akan datang Ucapnya dingin Kemudian, sosoknya melesat Dan dia langsung menyerbu masuk Setelah Lin Suan masuk Dia melepaskan kipedang berbentuk naga yang mengerikan Yang menyapu ke segala arah Seluruh sekte mata air kuning bergetar hebat Tidak, cepat aktifkan formasi dan kerahkan kekuatan Pusat-pusat kekuatan di dalam bergemuruh dengan hebat Pada saat ini, sebuah kekuatan besar lain keluar Itu adalah seorang pria parubaya Dia sangat agung, dan aura di tubuhnya juga sangat menakutkan Bagus, Tuan Li, Anda sudah bangun Orang-orang dari sekte mata air kuning tampaknya telah berpegang teguh pada sedotan penyelamat hidup Mereka semua berkumpul di dekat pria parubaya itu Tuan Li, tolong bunuh orang ini Tuan Li, berhati-hatilah Pedang di tangannya sangat menakutkan Dia telah membelah formasi kaisar agung Satu demi satu suara terdengar Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap ke depan Siapa kamu? Beraninya kau datang ke sini dan berperilaku kejam Tahukah Anda di mana ini? Pria parubaya itu berjalan mendekat dan berteriak dengan dingin Lin Suan tidak mengatakan apa-apa Sebaliknya, dia melambaikan lengan bajunya dan cincin semesta terbang keluar Kau sedang merayu kematian Tuan Li sangat marah Dia adalah Raja Sembilan Mahkota Meskipun dia baru saja menjadi Raja Sembilan Mahkota belum lama ini Kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Raja Delapan Mahkota Belum lagi aura orang dihadapannya hanyalah aura seorang Raja Enam Mahkota Gosklau mengulurkan tangan dan menyerang cincin alam semesta Menurut pendapatnya, dia bisa menghancurkan senjata ini dalam sekejap Dengan suara keras, dia menjerit penuh penderitaan Cakar hantunya hancur dan darah mengalir keluar Seluruh tubuhnya juga terpental Apa itu tadi? Cincin langit dan bumi melengkung di udara dan menghantam punggungnya Seketika punggungnya terbelah dan ia terlempar seperti layang-layang yang talinya putus Bagaimana bisa seperti ini? Ekspresi para tetua di sekitarnya berubah drastis saat mereka melihat itu Mereka menjadi sangat ketakutan Tuan Li adalah Raja Sembilan Mahkota Tetapi dia terluka parah oleh satu serangan Apa itu gelang? Setelah serangan itu, cincin alam semesta meredup dan kembali ke tangan Lin Suan Lin Suan melesat ke udara Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat dingin Sekte Yellow Springs, tanggunglah amarahku Dia berdiri di atas sembilan langit dan memanggil jiwa pedang naga agung sekali lagi Jiwa itu berubah menjadi sepuluh ribu naga besar dan turun Pada saat yang sama, dia mengaktifkan Kitab Suci Iblis Ilusi Bayangan iblis di belakangnya juga muncul dan menyerang Kali ini, Lin Suan tidak menghentikannya Bayangan iblis itu tampak sangat bersemangat dan menyerang dengan kejam Dalam sekejap, ia menyerang Raja Sembilan Mahkota Raja Sembilan Mahkota, Tuan Li, awalnya terluka parah Ketika dia melihat bayangan iblis datang, dia berbalik dan melarikan diri Namun, bayangan iblis itu langsung menyelimutinya Dia berteriak dengan ganas, enyahlah Namun, bayangan iblis itu terlalu menakutkan Tak lama kemudian, Tuan Li mulai memohon belas kasihan dalam ketakutan Tidak, kumohon, biarkan aku pergi Setelah itu, dia terdiam Lari, pergi dan jemput Kaisar Agung kita Orang-orang sekte mata air kuning semuanya menjadi gila Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali Bayangan iblis ini dipanggil oleh Kitab Suci Iblis Itu sangat aneh Lin Suan, di sisi lain, bertekad untuk menggunakan roh pedang naga besar Meski menghabiskan banyak energi, hal itu sepadan untuk menghancurkan sekte Yellow Springs Aura apakah ini? Apakah itu kekuatan jalur ekstrim? Dia sebenarnya memiliki senjata jalur ekstrim Tapi mengapa dia bisa menggunakannya? Berapa banyak energi yang harus dia gunakan? Para murid muda menjadi gila Para ahli dari generasi yang lebih tua pun berteriak dengan marah Kalian tahu apa yang kalian lakukan? Kaisar Besar Mata Air Kuning tidak akan membiarkanmu pergi Wajah Lin Suan pucat, tetapi matanya tegas Dia mendengus dingin, karena dia tidak membiarkanku pergi Maka aku akan menghancurkan sekte Mata Air Kuning Jika kau berani mengancamku lagi, aku bahkan akan membunuh Kaisar Suara yang tanpa ampun terdengar, menyebar ke segala arah Pedangki berbentuk naga telah memperoleh kekuatan yang cukup dan meraum dengan ganas Setelah menyerbu ke bawah, puluhan tetua berubah menjadi abu Pedangki berbentuk naga lainnya mengalir keluar, dan para jenius muda itu juga berubah menjadi kabut darah Berikutnya, 10.000 pedang turun dan sekte Mata Air Kuning pun tertembus sepenuhnya Formasi itu tidak dapat melindungi mereka sama sekali Bahkan formasi Kaisar pun ikut tertembus Tubuh Lin Suan bergetar Dia menghitung waktunya, dalam 5 detik, dia akan menutup dunia pedang Alasannya karena dia juga tidak mampu menahan kekuatan gila itu Jika dia ingin mengaktifkan jiwa pedang naga agung sepenuhnya, dia mungkin harus menjadi seorang kaisar 5 detik kemudian, Lin Suan menutup dunia pedang Dia menghela napas lega, merasakan seluruh tulang di tubuhnya hendak patah Kekuatan ini juga memberinya banyak tekanan Namun, ketika dia melihat ke bawah, dia mulai tertawa Pada saat ini, sekte Mata Air Kuning telah ditembus Di bawahnya, ada lautan darah Para ahli dan kaisar kuasi yang mengerikan itu semuanya terpaku di tanah Para jenius muda berubah menjadi kabut darah, dan masih ada beberapa orang yang hidup Namun, pada saat ini, mereka memegang kepala mereka dengan kedua tangan dan berteriak dengan gila Setan, kamu setan Meskipun mereka berasal dari neraka, bahkan beberapa dari mereka telah memasuki 18 tingkat neraka Namun, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu Ini adalah sekte Mata Air Kuning, sekte Kaisar Itu sebenarnya dihancurkan oleh seseorang Pemandangan mengerikan ini adalah mimpi buruk mereka Lin Suan mendarat, tubuhnya sedikit gemetar, dia segera mengambil pil dan menelannya Pada saat itu, beberapa orang yang masih hidup berdiri dan berkata, bunuh dia Ia sudah menjadi anak panah yang hampir habis masa pakainya, ia tak lagi mempunyai tenaga Iya, benar, kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa ia gunakan Bunuh dia dan balaskan dendam pada para tetua kita Turunkan dia dan biarkan Kaisar menyiksanya Orang-orang itu bergegas datang dengan gila Mereka mengeluarkan hukum-hukum yang mengerikan, yang semuanya menghantam tubuh Lin Suan Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia mundur beberapa langkah Dia bahkan memuntahkan darah Namun, pada saat berikutnya, dia meninjunya Enyah Pukulan ini merupakan kekuatan fisik murni, yang secara langsung mengirim lebih dari selusin ahli melayang dan menembus mereka Orang-orang itu mati lagi, yang lainnya masih ingin maju Tetapi pada saat ini, mereka berhenti, dan tubuh mereka gemetar Pihak lain sudah begitu lemah sehingga mereka tidak bisa membunuhnya Apakah pihak lainnya abadi? 5768 Wajah Lin Suan pucat Namun, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan dengan panik menyerap kekuatan di sekelilingnya Seni penentang surga, sembilan putaran naga sejati, muncul di tubuhnya Itu adalah seekor naga raksasa, memamerkan taringnya dan mengayunkan cakarnya saat tubuhnya berputar di langit Setiap kali berputar, ia menyerap kekuatan langit dan bumi dan menuangkannya ke tubuh Lin Suan Itu menyembuhkan luka-lukanya Pada awalnya sangat lambat, tetapi pada akhirnya, ia menjadi semakin cepat Lin Suan menciptakan kekuatan supernaturalnya sendiri Dia melihat orang terakhir Jumlah mereka yang tersisa kurang dari seratus Pada saat ini, karena diselimuti oleh tatapan Lin Suan, mereka semua berlutut satu per satu Ampuni nyawaku Tolong, ampuni aku Saya bersedia untuk menyerah Mereka terlalu tidak punya nyali Lin Suan menggelengkan kepalanya Lagi pula, kamu tidak punya kesempatan Karena aku berjanji kepada Kaisar Neterward bahwa aku akan membiarkan dia melihat sektenya dihancurkan dengan mata kepalanya sendiri Jadi, pergilah ke neraka Lin Suan menamparkan dengan telapak tangannya, dan beberapa sosok itu langsung terbunuh Selanjutnya, Lin Suan menggunakan rinegannya dan melihat sekeliling Dia menemukan bahwa sebagian besar orang tertusuk oleh energi pedang berbentuk naga, dan beberapa terbunuh oleh bayangan iblis Pada saat ini, bayangan iblis itu lebih padat daripada sebelumnya Lin Suan menggertakkan giginya, mengabaikan tekanan di tubuhnya, dan mengaktifkan toples penelan langit lagi Dia menelan tumpukan mayat di sekitarnya, lautan darah, cincin penyimpanan, dan pecahan senjata Sosok iblis itu meraung marah dan tiba-tiba menoleh Ada cahaya dingin di matanya dan raungan rendah Jelas sekali, itu adalah peringatan bagi Lin Suan Namun, Lin Suan mempercepat kecepatan melahapnya Katanya, jangan khawatir, barang-barang ini milikmu, tapi kamu hanya bisa mengambilnya jika aku memberikannya kepadamu Berdengung Bayangan iblis itu melesat dalam sekejap dan berada kurang dari satu meter di depan Lin Suan Energi iblis yang kuat menghantam Lin Suan, membuat Lin Suan terus mundur Dia bahkan memuntahkan darah Namun, jiwa pedang naga agung di tubuhnya meraung dan membentuk tulang punggung Biarkan dia menjadi gigih Lin Suan juga melangkah maju Apakah Anda tidak yakin? Kalau begitu, mari kita bertarung terlebih dahulu Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan sedikitpun kekuatan Mo Ying menatap guci penelan surga dan merasakan jiwa pedang naga agung Dia juga melihat pedang eksekusi abadi di tangan Lin Suan Dia terdiam Kemudian, sosoknya perlahan menghilang Lin Suan merasakan tekanan tambahan pada tubuhnya Dia segera mengeluarkan liontin giyok yang diberikan Shen Jingqiu dan memakainya Tampaknya bayangan iblis itu telah kembali ke tubuhnya dan terus berhibernasi Lin Suan mendengus dingin dan mengumpulkan mayat-mayat yang tersisa ke dalam toples pemakan surga Dia tidak akan bisa bertahan lama dengan bayangan iblis itu Dia harus menggunakan energi ini untuk memperkuat bayangan iblis itu Setelah berurusan dengan kaisar neraka agung Dia dan Mo Ying telah benar-benar berpisah Lagi pula, mereka yang berjalan di jalan berbeda tidak dapat bekerja sama Selanjutnya, Lin Suan tidak pergi Sebaliknya, ia membentuk formasi di dekat gerbang mata air kuning Formasi ini bagaikan cermin, yang langsung mencetak pemandangan gerbang mata air kuning di langit Keluarga dan sekte yang tak terhitung jumlahnya di neraka menatap ke langit Lihat, apa itu? Apakah ini Fata Morgana? Bagaimana seseorang bisa menciptakan pemandangan seperti itu? Tidak, mengapa aku merasa tempat ini menakutkan? Ini adalah gerbang mata air kuning Lelucon macam apa ini? Gerbang mata air kuning adalah sekte kaisar agung Bagaimana mungkin itu adalah gerbang mata air kuning? Semua orang berdiskusi dengan bersemangat Pada saat ini, baris kata lain muncul di cermin di langit Apakah kaisar besar mata air kuning merasakan sakitnya? Formasi ini dipadatkan oleh Lin Suan Ia mentransmisikan pemandangan gerbang mata air kuning ke langit Agar dapat dilihat semua orang Kaisar agung Yellow Springs pasti akan melihatnya Jadi kenapa kalau dia memprovokasi kaisar agung? Dia akan membuat pihak lain merasakan sakitnya Setelah melakukan ini, Lin Suan berbalik dan terus bergerak maju Dia mengatakan bahwa dia akan menghancurkan gerbang mata air kuning terlebih dahulu Kemudian menghancurkan gua tulang putih Sekarang gerbang mata air kuning telah hancur Gua tulang putih adalah tujuan berikutnya Di sisi kuil dunia bawah, semua orang masih menunggu dengan cemas Karena pertempuran antara dua kaisar besar belum berakhir Untungnya, mereka tidak bertarung di kuil dunia bawah Tetapi di surga kesembilan yang tak berujung Jika tidak, kuil dunia bawah sudah akan menjadi abu sejak lama Pada saat itu, Underward Child berseru Lihat, apa itu? Ada pantulan di langit, dan mereka memperhatikannya dengan saksama Ketika mereka melihat kalimat yang ditinggalkan Lin Suan, mereka terkesiap Mereka menghirup udara dingin Mungkinkah ini sekte mata air kuning? Apakah benar-benar sudah hancur? Itu tidak mungkin Di atas langit kesembilan, kaisar agung mata air kuning tentu saja melihatnya juga Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan raungan yang gila Jiwanya tiba-tiba menutupi langit dan bumi, menyelimuti seluruh dunia Wilayah yang tak terbatas itu semuanya berada dalam lingkup penyelidikannya Ketika dia melihat sektenya telah hancur berantakan, dia menjadi gila Dia sudah gila Pihak lain benar-benar telah menghancurkan gerbang mata air kuningnya, dan tidak ada seorang pun yang berhasil lolos Usahanya sia-sia Meskipun menurutnya, mereka yang berada di bawah kaisar agung semuanya adalah semut Lagi pula, dia telah menghabiskan waktu yang lama untuk membudidayakannya Sekarang mereka telah dihancurkan, ini merupakan tamparan di wajah Ini merupakan penghinaan yang tak tertahankan Dia meraung ke langit, Lin Woody, bahkan jika kau melarikan diri sampai ke ujung bumi dan alam semesta Aku akan menangkapmu Aku akan menangkapmu dan membuatmu menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian Suaranya didengar oleh semua orang di domain bumi Semua orang gemetar ketakutan Mungkinkah itu Lin Woody? Mustahil, dia terlalu berani Dia berani menjadikan kaisar agung sebagai musuh Dia menghancurkan sekte kaisar agung Orang ini gila Kaisar besar mata air kuning ingin pergi, tetapi dia dihentikan dengan tegas oleh kaisar Ming Kaisar Ming juga terkejut Awalnya dia mengira Lin Suan hanya bercanda Dia tidak menyangka Lin Suan benar-benar melakukannya Di mana dia sekarang? Apakah dia akan menyerang gua tulang putih? Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan antisipasi Neraka sudah terlalu lama damai Biarkan anak ini membuat kekacauan Dan biarkan badai datang lebih dahsyat lagi Dia meraung dengan marah, dan segel dewa dunia bawah menyapu seluruh dunia Dia tidak akan membiarkan kaisar agung Yellow Springs pergi Di seberang dunia bawah, di sini, tulang-tulang terlahir kembali Berubah menjadi deretan tulang-tulang yang mengjulang tinggi dan tak berujung Dan di pegunungan ini, ada gua tulang putih Itu adalah sekte kaisar tulang, yang setingkat dengan kaisar agung Tempat ini adalah tanah terlarang seumur hidup Dan tidak seorang pun bisa dengan mudah datang ke sini Namun, pada saat ini, Lin Suan tiba Menatap gunung tulang putih, mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin yang menusuk Dalam pertempuran sebelumnya, dia telah menggunakan banyak kekuatan dunia pedang Kalau tidak, agar sebuah sekte besar dapat hancur total, diperlukan sekte yang besar Jumlah waktu yang dihabiskan terlalu banyak Dia tidak punya banyak waktu terbuang sia-sia Sekarang dia berhadapan dengan gua tulang putih, dia mungkin harus segera mengakhiri pertempuran Kaisar tulang tidak muncul, yang membuat Lin Suan sangat khawatir Karena dia menduga bahwa kaisar tulang telah bersekutu dengan orang-orang alam Nirvana Jika ada kaisar agung dari alam Nirvana, maka akan ada dua kaisar agung Bahkan jika mereka pergi, dia tidak tahu apakah kaisar tulang telah meninggalkan senjata ekstremnya di sini Oleh karena itu, Lin Suan harus sangat berhati-hati Tiba-tiba dia memikirkan suatu cara, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman Pada saat berikutnya, dia melepaskan auranya dan menghantam sembilan surga Pada saat yang sama, dia berkata, kaisar agung Yellow Springs, bagaimana rasanya sekte Anda dihancurkan? Tidak puas, kalau tidak, datanglah dan gigit aku Dia mengambil inisiatif untuk menunjukkan posisinya, yang membuat kaisar besar mata air kuning marah Dia siap menggunakan tangan kaisar besar Yellow Springs Untuk menguji gua tulang putih 5769 Apakah itu suara Lin Woody? Ya ampun, apakah itu pedangki yang ada di tempat Lin Woody berada? Apakah orang ini gila? Orang ini benar-benar menantang kaisar agung mata air kuning Orang-orang di kuil dunia bawah juga melihat pedangki yang menembus neraka Ekspresi mereka berubah drastis Apa yang dilakukan orang ini? Mungkinkah dia benar-benar tidak sabar untuk mati? Sialan, dia sudah bertindak terlalu jauh Kaisar mata air kuning benar-benar marah Seekor semut kecil telah membuatnya kehilangan muka di hadapan seluruh dunia Dia tidak tahan Api suci di antara alisnya terus menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya Pada saat berikutnya, dia melancarkan serangan yang mengejutkan Kemampuan ilahi, Tentousan Miles Pursuit Kemanapun kau lari, kau tidak akan mampu menghindari serangan ini Terlebih lagi, Lin Suan mengambil inisiatif untuk menunjukkan posisinya Itu berarti dia pasti akan mati Kaisar dunia bawah juga mengerutkan kening Dia ingin menghentikannya Namun, ketika dia melihat posisi Lin Suan, dia tercengang Pada saat berikutnya, dia memasang ekspresi aneh dan tidak bergerak sedikitpun Bukankah itu arah gua tulang putih? Kaisar besar mata air kuning begitu marah hingga dia tidak bisa merasakannya Namun, dia sangat tenang Sepertinya Lin Suan ingin membunuh dengan pisau pinjaman Hati si kecil ini sungguh hitam Kemampuan ilahi, pengejaran 10 ribu mil, melintasi jutaan mil langit berbintang Bahkan menembus bintang-bintang neraka dan mendarat di tempat Lin Suan berada Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak Gunung-gunung yang tak berujung retak Dan lubang-lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit Itu akan datang Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan bergegas memasuki toples pemakan langit Kemudian, dia bergegas menuju ke arah gua tulang putih Ia mengejar sejauh ribuan mil dan mengejar dengan ganas Pada saat berikutnya, ia menyelimuti toples pemakan langit Pada saat yang sama, energi ini disimpan di gua tulang putih Orang-orang di gua tulang putih itu mengangkat kepala mereka dengan ngeri Mereka telah dikejar sejauh puluhan ribu mil, dan sekarang, mereka semua telah mati Mereka menyadari bahwa ini adalah serangan Kaisar Agung, dan sebenarnya ditujukan ke gua tulang putih mereka Tidak bagus, bertahan, aktifkan arrai penjaga gunung Seluruh gunung tulang putih di dekat gua tulang putih bergetar hebat Tulang-tulang yang tak berujung membentuk raksasa Raksasa ini, memegang perisai dengan kedua tangannya, mengepung seluruh gua tulang putih Ini adalah susunan pelindung yang didirikan oleh Bon Soverein Pertahanannya benar-benar mengerikan, tak ada yang bisa menandinginya Pada saat berikutnya, terdengar suara gemuruh yang dahsyat Linsuan yang tengah bersembunyi di dalam toples pemakan surga pun merasakan tekanan tak kasat mata Tubuh ilahi sembilan yang nyaretak dan banyak tulangnya patah Tanpa kehancuran, tidak akan ada pembangunan Linsuan menggertakan giginya dan diam-diam bertahan Untungnya, fisik Linsuan kuat dan ia memiliki toples pemakan surga Dia hanya terluka ringan, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya Namun, serangan ini mendarat pada perisai tulang putih Perisai tulang putih mulai bergetar hebat Retakan bahkan muncul di permukaan perisai Itu hampir saja ditembus Bagaimanapun, pengejaran sejauh 10.000 mil ini mengandung murka kaisar besar mata air kuning Kekuatannya amat mengerikan Kalau saja Linsuan tidak memiliki dunia pedang Dia pasti bisa terus-menerus memberikan kekuatan guci penelan surga Jika tidak, tubuhnya akan hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kabut berdarah Meski begitu, dia masih muntah banyak darah Kaisar Agung mata air kuning memang kuat Kaisar Agung sejati jelas merupakan eksistensi teratas di alam semesta Linsuan masih tidak mampu bertarung secara langsung Setelah serangan ini, gunung tulang putih yang panjangnya puluhan ribu mil berubah menjadi abu Hanya gua tulang putih yang masih ada di sana Situasi di gua tulang putih sungguh menyedihkan Perisai tulang putih tertembus dan sebuah lubang pun muncul Kekuatan pengejaran sejauh 10.000 mil memasuki gua tulang putih dan merobek celah Ada suatu tempat di gua tulang putih yang awalnya dipenuhi istana dan pavilion Namun, pada saat itu, semuanya berubah menjadi ketiadaan Banyak orang hancur berkeping-keping oleh serangan ini Linsuan juga jatuh ke dalam reruntuhan Cahaya pada toples hitam itu meredup Namun, Linsuan tetap keluar dari dalam Dia melihat sekeliling Dia memuntahkan dua suap darah Linsuan menyipitkan matanya lalu tersenyum Dilihat dari kelihatannya, seharusnya tidak ada senjata ekstrim di sini Lagipula, para Kaisar Agung juga tidak ada di sini Jika tidak, mereka tidak akan dikejar sejauh puluhan ribu mil dan langsung jatuh ke gua tulang putih Bagaimanapun, ini merupakan tamparan di wajah para Kaisar Besar Tidak ada Kaisar Agung yang rela melihat sekte mereka hancur Karena Kaisar Agung tidak ada di sini dan senjata ekstrim tidak ada di sini Maka Linsuan tidak perlu khawatir Situasi di gua tulang putih sangat menyedihkan Para ahli dan tetua berteriak dengan gila Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Besar Mata Air Kuning menyerang kita? Sialan, apakah gua tulang putih itu orang yang mudah ditipu? Kaisar Agung kita pasti tidak akan memaafkanmu saat dia kembali Orang-orang ini berteriak dengan marah Tiba-tiba, mereka melihat sesosok muncul di reruntuhan Itu adalah seseorang Itu bukan kerangka Ini bukan seseorang dari gua tulang putih Siapa itu? Apakah dia seseorang dari sekte Mata Air Kuning? Sialan, bunuh dia Orang-orang itu bergegas Mata Linsuan bersinar terang Enam jalan reinkarnasi langsung membunuh jiwa orang-orang ini Mayat-mayat itu berjatuhan Yang lainnya seperti sedang menghadapi musuh besar Seorang ahli sedang menyerang Mereka sangat gugup Siapa kamu? Saat Linsuan menelan ramuan di dunia pedang Dia berkata sambil tersenyum Namaku Lin Woody Baru saja, serangan Kaisar Besar Mata Air Kuning dimaksudkan untuk membunuhku Apa? Kau itu Lin Woody? Orang-orang itu marah Yang lebih mengejutkan mereka adalah kalimat kedua Dia mengejarmu Kau menggunakan gua tulang putih kami sebagai tameng Kau ingin mengalihkan kesalahan ke timur Sialan, bunuh dia Orang-orang itu berteriak dengan gila Ini semua gara-gara anak ini Linsuan mendengus dingin Kau pantas mati Aku tidak punya dendam padamu Tetapi kau malah bersekutu dengan sekte Mata Air Kuning untuk membunuhku Jika aku lemah Aku sudah lama mati di tanganmu Mengapa kamu berpura-pura menyedihkan sekarang? Sialan, bukankah tetua agung telah membunuhmu? Orang-orang di sekitarnya bersorak-sorai dengan histeris Linsuan berteriak dingin Tetua agung, dia sudah mati di bawah pedangku Itu tidak mungkin Orang-orang di sekitarnya bersorak-sorai dengan histeris Linsuan, di sisi lain Mencari melalui proses pegas dan kemudian melemparkan tengkorak Ini kepala tetua agungmu, kan? Coba lihat Ketika mereka melihat tulang itu Orang-orang di sekitarnya menjadi gila Itu benar-benar tetua agung mereka Apakah tetua agung mereka telah meninggal? Tidak Orang-orang itu meraung dengan gila Linsuan telah mengeluarkan pedang pembunuh abadi Pertarungan pun pecah Linsuan bagaikan serigala di tengah kawanan domba Terus menyerang Saat ia menyerang Ia menggunakan pedang penentang surga Pedang kiankun Pada saat yang sama Seekor naga sungguhan muncul di tubuhnya Sembilan transformasi naga sejati Cakar naga menjangkau ke dalam tanah Dan mencengkeram urat nadi roh di bawah kaisar agung Kekuatan itu mengalir ke tubuh Linsuan Dan menyembuhkan luka-lukanya Linsuan melepaskan bayangan iblis lagi Bayangan iblis meraung dan sebuah lubang hitam terbentuk di depannya Di dalamnya, ada seribu tangan hitam Menutupi langit dan bumi, mencengkeram Orang-orang ini semua terperangkap dalam lubang hitam Kali ini, bayangan iblis ingin menyerap kekuatan itu di tempat Jelas saja, dia takut pada Linsuan Linsuan juga mengerutkan kening Lupakan saja, aku tidak peduli Bagaimanapun juga, dia harus segera berpisah dari bayangan iblis Oleh karena itu, dia mengabaikannya Dia akan membiarkan bayangan iblis menyerang Tidak Orang-orang di gua tulang meraung dengan gila Wajah mereka dipenuhi keputus asaan Beberapa tetua meraung ke langit Kirim pesan ke Kaisar Kuno 5770 Para ahli dari gua tulang putih ketakutan Mereka ingin melarikan diri dan memberitahu kaisar tulang mereka Namun, itu sia-sia Dunia pedang dao menyelimuti area tersebut Pedang ki dingin yang menggigit menghancurkan segalanya Tidak ada yang bisa keluar Siapapun yang mendekatinya akan dipotong-potong oleh pedang ki Para pusat kekuatan gua tulang putih merasa putus asa Pada saat yang sama, pertempuran di sini menarik perhatian orang-orang sekitar Meskipun pegunungan tulang putih adalah daerah terlarang Tidak seorang pun berani memasukinya Tetapi sekarang, kekuatan di sini benar-benar mengerikan Walau mereka dipisahkan oleh pegunungan tak berujung Mereka masih bisa merasakannya Beberapa tokoh terkemuka dari keluarga dan sekte melayang ke udara Mereka melihat kekejauhan Seseorang berseru, bukankah itu gua tulang putih? Ya Tuhan, terjadilah pertempuran besar di sana Seseorang sedang menyerang gua tulang putih Orang-orang ini merasa itu tidak dapat dipercaya Siapa yang begitu berani? Dan tampaknya pihak lainnya telah berhasil Karena gua tulang putih sudah tertutup lautan darah Berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan mati? Seberapa marahnya kaisar tulang jika dia tahu? Di gua tulang putih, linsuan seperti dewa pedang yang tak tertandingi Menekan dan menghancurkan segalanya Penduduk gua tulang putih putus asa Pada akhirnya, para tetua itu bergegas ke olah utama tempat kaisar tulang berkultivasi Mereka menggunakan kartu truf terakhir mereka Kaisar tulang tidak ada di sana, tetapi ia tetap meninggalkan sesuatu Itu adalah patung tulang putih Pada saat itu, ketika mereka melihat patung tulang putih itu Mereka bersujud dan berkata, tolong selamatkan kami dari api dan air Patung tulang putih itu mengeluarkan suara bergerak Kemudian, ia mulai bergerak perlahan Siapa itu? Beraninya dia datang ke sini dan bersikap begitu kejam Gerakannya sangat lambat, tetapi kecepatannya sangat cepat Setiap langkah yang diambilnya mengguncang langit dan bumi Setelah tiga langkah, dia sudah berada di luar Pada saat berikutnya, aura yang kuat menyapu ke segala arah Itu sangat dahsyat Beberapa jenius muda dari gua tulang putih tercengang Apa ini? Mereka tidak yakin Akan tetapi, ada pula beberapa tokoh tua yang berkata Ini adalah patung yang dibuat sendiri oleh Kaisar Tulang Legenda mengatakan bahwa itu dibuat berdasarkan kisah putra Kaisar Tulang Kaisar Tulang memiliki seorang putra Namun, dia meninggal secara tiba-tiba Untuk mengenang putranya, Kaisar Tulang menciptakan patung seperti itu Biasanya, dia tinggal bersamanya Terbuat dari tulang putih khusus Selain itu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya bersama Raja Dewa Yang memberinya status yang menakutkan Apakah dia akhirnya keluar dari gua? Apakah dia Kaisar yang berbeda? Lin Suan juga menatap pihak lain dan menggelengkan kepalanya sedikit Jadi itu bukan Kaisar Tulang Kalau begitu, dia bukan ancaman bagiku Sungguh hal yang bodoh Tinggalkan saja di sini selamanya Kerangka itu mendengus dingin Dia mengangkat tangannya dan kekuatan dahsyat menyapu ke arah Lin Suan Orang-orang di sekitarnya sangat gembira Seperti yang diharapkan dari Kaisar Tulang Patung yang dibuatnya memang mengerikan Saat dia bergerak, itu sudah cukup Menghadapi telapak tulang putih yang menakutkan ini Lin Suan bersikap sangat tenang Dia mengangkat lengannya dan menebas dengan pedangnya Pedang pembunuh abadi bersinar terang antara langit dan bumi Badai yang mengerikan itu terpecah belah Dan tangan kerangka itu juga terpental Light bonnet yang ada di depannya mendengus dingin Kekuatan lawannya memang mengerikan Namun, dia juga marah Dia menyerang dengan kedua telapak tangannya Dan segel tulang putih pun terbentuk Kedua telapak tangan itu bersatu Membentuk segel tulang putih besar yang menghantam dengan keras Kekosongan di sekitarnya hancur Langit runtuh dan bumi retak Lin Suan mengayunkan pedang pembunuh abadi Dan pedang panjang itu berubah menjadi aura tajam Itu bertabrakan dengan tulang putih dengan keras Disertai suara retakan Segel tulang putih yang mengerikan itu pun tertusuk oleh pedang Retakan menyebar ke segala arah Kemudian, Lin Suan menebas lagi dengan pedangnya Cahaya pedang yang tajam berubah menjadi bayangan pedang Itu menyelimuti tulang putih Ekspresi tulang putih itu berubah Dan cahaya yang sangat mengerikan muncul dari tubuhnya Cakarnya terus menari Membentuk delapan belas anjing laut besar Cakar tulang putih Ini juga merupakan keterampilan unik yang sangat mengerikan Setiap kali, cakarnya dapat menghancurkan langit Pedang itu bertabrakan dengan pedang pembunuh abadi Dan menimbulkan suara yang menggetarkan bumi Keduanya bertarung, dan Lin Suan juga terkejut Dia harus mengakui bahwa tulang putih ini memang kuat Bahkan lebih mengerikan daripada Raja Delapan Mahkota biasa Namun, lalu kenapa? Dia memegang pedang dengan satu tangan Dan melakukan teknik pedang yang menantang surga Dengan tangan satunya, dia mengepalkan tinjunya Dan melancarkan pukulan yang menantang surga Dia memukul White Bones hingga dia terus mundur Ledakan, ledakan Akhirnya, retakan muncul pada tubuh tulang putih itu Ketika para petinggi gua tulang putih melihat kejadian ini Mereka semua menjadi gila Ini diciptakan secara pribadi oleh kaisar tulang Tulang putih itu pun meraum dengan marah Api putih muncul di tubuhnya Membawa aura dingin dan suram Tampaknya bisa membekukan segalanya Seperti yang diduga, api menyebar ke sekitarnya Lingkungan sekitarnya membeku Tubuh Lin Suan juga bersentuhan dengan embun beku Dalam sekejap, dia membeku menjadi patung es Itu hebat Warga gua tulang putih merasa gembira Namun, pada saat berikutnya Patung es itu hancur Ki pedang membubung ke langit dari tubuh Lin Suan Itu memutus kekuatan es Lin Suan memegang pedang pembunuh abadi Dengan kedua tangan dan berteriak dingin Pedang penentang surga, dewa terbang dari luar angkasa Seluruh tubuhnya melompat tinggi ke udara Berubah menjadi busur Dia dan pemandangan menjadi satu Dan sebuah pedang terbang keluar Itu membelah langit dan bumi Es di sekitarnya juga hancur Kepala tulang putih itu bahkan terpental oleh pedang Kerangka tanpa kepala itu jatuh ke tanah dan hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya Dan di dalam kepala itu, ada jiwa yang terbang menuju kedalaman istana tulang putih Ingin pergi, enam jalan reinkarnasi menekannya Lin Suan menggunakan rinegan dan membuka enam jalan reinkarnasi Hantu dari enam dunia mengelilingi jiwa itu Jiwa itu mengeluarkan suara yang menyedihkan Aku adalah putera kaisar tulang Kau membunuhku Kaisar tulang tidak akan membiarkanmu Itu hanya jejak jiwa Apa yang bisa dibanggakan? Lin Suan mencibir, mengeluarkan stokless menelan surga Lalu menamparkannya ke depan Dia telah membunuh putera kaisar yang sebenarnya Belum lagi yang ini Tidak, kau tak bisa membunuhku Aku tahu rahasia besar Tulang putih itu tiba-tiba meraung Tangan Lin Suan berhenti Dan pusaran hitam muncul Dia tidak membunuh pihak lain Sebaliknya, dia menyegel pihak lain Sebuah rahasia Itu sedikit menarik Setelah melakukan semua ini Dia melambaikan tangannya Dan teknik pedang kian kun hancur Segala sesuatu di sekitar gua tulang putih Berubah menjadi pedang tajam Dan terbang ke segala arah Banyak istana yang runtuh Pusat-pusat kekuatan itu juga berubah menjadi kabut darah Ini adalah akhir dunia Lin Suan terangkat ke udara dan menghilang Pada hari ini, neraka dikejutkan Gua tulang putih dihancurkan Ini sungguh tidak dapat dipercaya Dalam beberapa hari, Aula Neterward hancur Dan gua tulang putih hancur Dua sekte besar benar-benar dihancurkan hingga rata dengan tanah Siapa itu? Banyak sekali orang yang terkejut Cara semacam ini dapat dikatakan menantang surga Tentu saja, Kaisar Agung tidak termasuk dalam kedua sekte ini Kalau tidak, mereka tidak akan hancur semudah itu Tetapi meski begitu, itu tetap mengejutkan Siapa yang begitu berani? Beberapa orang menduga bahwa itu adalah kuil dunia bawah Namun, lebih banyak orang menggelengkan kepala Kuil dunia bawah seharusnya tidak punya nyali Lalu siapa orangnya? Mereka tidak tahu Namun, mereka tahu badai akan segera bertiup Kedua Kaisar Agung itu mungkin akan menumbangkan dunia bawah Tidak peduli siapa yang pindah Mereka semua pasti akan mati Terima kasih telah menonton!